Pemirsa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TKAD menjadi salah satu program strategis unggulan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program tersebut hadir dengan Pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa. Inovasi teknologi menjadi kunci untuk memberi nilai tambah komoditas perdesaan yang ada di wilayah timur Indonesia. Melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TKAD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berusaha hadir dengan Pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa atau RITD. RITD merupakan sebuah pusat pelatihan milik desa dengan sistem yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa. Di sini, kelompok penerima bantuan program TKAD bisa bekerjasama dengan kelompok dari desa lainnya yang memiliki komoditas unggulan sejenis untuk membangun rumah inovasi teknologi desa. Kami, Kementerian Desa, mendesain program ini supaya petani kita lebih sejahtera. Lewat apa misalnya? Satu, kita mendekatkan masyarakat petani kita asal agar produk yang dihasilkan oleh desa itu bisa diserap oleh pasar. Dampaknya langsung saja, dengan itu, maka kita berharap seluruh potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa diserap pasar dan otomatis bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari kelompok yang kita bina. Dalam prosesnya, program TKAD mengharuskan adanya keseteraan gender dan inklusi sosial atau KSI. Sehingga bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa pendanaan dan fasilitas lainnya bisa tepat guna dan sasaran untuk kesejahteraan bersama. Program TKAD ini merupakan sebuah program yang sangat inovatif karena program TKAD ini memberikan dampak ada sebuah perubahan transformasi terhadap ekonomi masyarakat. Sehingga ada perubahan mindset bagaimana membuat sebuah apa namanya perubahan ekonomi di tingkat keluarga. Melalui rumah inovasi teknologi desa dalam program TKAD, diharapkan tujuan percepatan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia bisa segera terwujud tanpa ada yang tertinggal di belakang. TKAD membangun dari kampung, membangun desa, membangun Indonesia.